. Melvin Rumere, top scorer Liga New Zealand dari Papua yang berpotensi di lirik pelati Indonesia. Akhir-akhir ini, pelati timnas Indonesia tengah mencari sederet pemain berbakat baik lokal atau keturunan yang menjalani karir di mancanegara. Hal itu dilakukan guna membentuk skuad yang tangguh sekaligus diharapkan mampu bersaing di piala Asia U19 dan U20. Sebelumnya, ada tiga pemain keturunan yang sempat dipanggil Sintae Yong, seperti Max Christoffel, Jim Kroc, dan Kei Boham. Tapi, performa ketiganya masih belum bisa menyentuh hati Sintae Yong sehingga dipulangkan ke Belanda. Selain pemain keturunan, sebenarnya ada banyak pemain asal Indonesia yang kini tengah bersinar di turnamen mancanegara dan dapat menjadi opsi untuk timnas Indonesia. Satu dari sekian banyak pemain itu adalah Melvin Rumere, pemain asal biak, kini tengah bersinar di Liga Selandia Baru. Bahkan untuk sementara dia menjadi pencetak gol terbanyak di sana. Meskipun di Indonesia namanya belum populer, tapi pemain berumur 22 tahun itu punya catatan cukup bagus di sana. Melvin Rumere adalah pemain kelahiran biak, serta sudah merantau di New Zealand semenjak masih berumur 15 tahun. Sampai pada musim ini, Melvin fokus untuk memperkuat kesebelasan Palmerston North Maris FC. Klub tersebut adalah salah satu klub di Central Federating League Selandia Baru, kasta ketiga Liga New Zealand. Walaupun hanya bermain di level ketiga, tapi performa Melvin tergolong hebat. Hal itu dibuktikan dengan dia menjadi tumpuan Palmerston North Maris FC guna menjebol gawang lawan serta bersaing di puncak klasemen sementara. Dari 12 laga, Melvin berhasil mengantarkan klubnya memetik 8 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kekalahan. Tidak hanya itu, Melvin sudah memborong 13 gol, top scorer sementara Liga 3 New Zealand. Karena catatan golnya itu, Melvin Rumere berstatus sebagai pemuncak daftar pencetak gol terbanyak Liga 3 New Zealand. Di laga terbaru, Melvin berhasil tampil impresif serta mengantarkan timnya menang melawan Napier City Rovers Vets dengan skor telak 8-1. Kemenangan telak itu juga membuatnya berpotensi mengantarkan Palmerston North Maris FC promosi pada musim depan. Karena, tambahan 3 poin membuat Palmerston bertahan di posisi kedua klasemen sementara. Terima kasih telah menonton!